Halo selamat datang para antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan ulasan dan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 12 September 2021 Nah guys bagaimana pendapat kalian mengenai episode tadi sore? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Dan untuk episode selanjutnya yang mana David tengah mengundurkan diri untuk bekerja bersama Abimana Sebab dirinya merasa sakit hati terhadap Kinanti Pasalnya Kinanti tengah berbicara kepada David bahwa dirinya tidak mau bertemu lagi bersama David Kemudian David pun bertanya kepada Kinanti apakah aku sehina itu sampai-sampai kamu tidak mau menemui aku kembali Dia pun sangat menyesali atas apa yang tengah dirinya ucapkan kepada Kinanti Ia menyesali karena telah mengungkapkan isi hatinya terhadap Kinanti saat Kinanti tengah berada di rumah sakit saat itu Lalu Abi pun sangat marah terhadap David Karena menurut Abi jika David sudah tidak bekerja bersama dengan Kinanti Maka David kembali lagi bekerja di kantor bersama dengan dirinya Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Saya akan juga tonton video ini sampai habis ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman Nah guys seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya yang mana Kinanti sedang menelpon bersama dengan Abi mana Kinanti pun berkata kepada Abi bahwa dirinya tidak ingin dikawal lagi oleh David Karena saya tidak mau jalan berdua sama laki-laki lain selain sama Tuan Muda Gimana kalau pengawalnya diganti aja sama perempuan Soalnya biar saya kalau butuh sesuatu sama dia untuk beli kebutuhan saya ataupun nemenin saya kemana-mana Tapi yang terpenting saya tidak mau ada tanggapan negatif dari orang lain Kemudian Abi pun menjawab apakah benar cuma itu alasannya Kinanti pun jawab benar itu alasannya Lalu Abi pun berkata yaudah nanti saya pikirin lagi ujar Abi Kemudian saat telpon hendak ditutup oleh Abi mana tentunya Kinanti pun memberikan semangat terhadap Tuan Muda Kinanti pun berkata Tuan Muda semangat ya kerjanya Abi pun berkata ia sambil cuek padahal hatinya sangat berdebar-debar Kemudian Abi pun langsung menelpon David untuk menemuinya Abi pun bertanya kepada David kesalahan apa yang telah kamu perbuat kepada istri saya Sampai-sampai istri saya tidak mau dikawal oleh kamu lagi Dan ia meminta untuk mengganti pengawalnya dengan wanita Lalu David pun hanya terdiam karena ia takut Kinanti menceritakan hal yang sebenarnya kepada Abi mana Tetapi Abi pun berkata memang bagus sih menurut saya Soalnya kalau kamu sering jalan sama istri saya nanti dikira publik kalian pasangan Dan sekarang saya minta kamu gak usah kawal istri saya lagi Nah guys dan di scene selanjutnya ternyata Abi menyuruh Amanda untuk menemannya jalan Ia pun berkata kepada Amanda setiap istri saya pergi kamu langsung lapor ke saya Ucap Abi mana Lalu Amanda pun langsung bergegas ke rumah Abi mana Ia pun langsung menemui Kinanti yang saat itu Kinanti sedang sendiri Kinanti bertanya kepada Amanda ngapain kamu disini bukannya kamu di kantor Tanya Kinanti Saya disuruh Tuan Muda kesini untuk menemani Bu Kinanti ujar Amanda Tetapi Kinanti meminta Amanda untuk kembali ke kantor Karena ia rasa dirinya tidak akan pergi ke mana-mana Namun Amanda berkata jarang-jarang loh saya bisa keluar di jam kerja gini Dan bu Kinanti tidak dikawal oleh David Gimana kalau kita jalan-jalan sekalian refreshing ujar Amanda Kinanti pun mengiakan ajakan dari Amanda tersebut Nah guys lalu terlihat saat Amanda dan Kinanti tengah berjalan Kinanti pun berterima kasih kepada Amanda bahwa tengah mau menemannya jalan Saya juga senang bisa jalan sama Bu Kinanti ujar Amanda Lalu Amanda pun bertanya kepada Kinanti kenapa ibu tidak mau ditemenin jalan sama David Kinanti pun menjawab gak apa-apa saya cuma ngerasa gak mau jalan berdua selain sama suami saya Amanda pun berkata dalam hatinya kok saya gak yakin itu alasannya Kemudian terlihat di scene selanjutnya yang mana Anita tengah masuk ke rumahnya Dan terlihat ia sangat kesal karena melihat kamarnya sangat berantakan dan baju-bajunya yang sobek Ia pun bertanya-tanya siapa yang tengah melakukan ini semua Lalu Kinanti dan Amanda yang baru saja pulang jalan mendengar Anita yang berteriak-teriak Kinanti pun langsung menuju kamar Anita dan memanggilnya Anita pun berkata bahwa ia tidak mau membukakan pintunya Sebab jika Kinanti tahu pasti akan banyak tanya ujar Anita Dan tentu saja Amanda yang sedang bersama Kinanti mengikuti Kinanti Amanda pun berkata pasti ini alasan Anita Anita tidak mau membukakan pintu karena ia tidak mau ditanya-tanya Nah guys dan untuk episode selanjutnya yang mana Kinanti tengah menangis kepada David Sebab dirinya tidak ingin bertemu dengan David kembali Pasalnya ia rasa cinta David yang membuat Kinanti tidak bisa bertemu dengan dirinya kembali David pun tentunya akan menyesali dengan apa yang tengah dirinya buat Ia menyesal karena telah mengungkapkan rasa cintanya kepada Kinanti pada saat itu Kinanti pun berkata kenapa selalu saja ada yang bikin aku sakit hati di rumah ini Apakah aku tidak bisa tenang di sini ujar Kinanti Kemudian David pun bertanya kepada Kinanti apakah aku sehina itu sampai-sampai kamu tidak mau menemui Anu kembali Lalu kemudian di scene selanjutnya yang mana David yang tengah merasa sakit hati Ia pun memutuskan untuk tidak bekerja kembali bersama Adi Mana David pun memutuskan untuk mengundurkan dirinya dan tidak bekerja kembali bersama Adi Mana Nah guys lalu akankah David benar-benar mengundurkan dirinya untuk tidak bekerja sama kembali bersama dengan Adi Mana Bagi kalian yang penasaran dengan kisah selengkapnya jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Terima kasih